Intro Ketika si pimpinannya menyukai salah satu santri perempuannya Dia langsung membawa dan menyuruh suruhannya untuk membawanya ke atas Nah ini bangunan pimpinan penuh pesantrenya teman-teman Halo teman-teman ketemu lagi bareng saya Regi Sang penjelajah amatir Ya Alhamdulillah di bulan puasa ini saya masih bisa untuk bikin vlog atau explore di berbagai kota ya Dan sekarang saya akan jelajah sebuah pesantren yang dicap sebagai pesantren sesat teman-teman ya Wow ini udah bener-bener rimbun banget tempatnya dulu saya kesini sekitar satu tahun lalu enggak kayak gini ya Ini masih agak pendek-pendek rumput-rumputannya Tapi sekarang udah apa namanya udah tinggi-tinggi tuh rumput-rumputan liarnya Beda banget sekarang Dan lokasi ini berada di Kabupaten Cirebon Dan untuk nama desanya saya enggak akan sebutin Karena untuk menjaga nama baik desa ini teman-teman Dan ini pernah terjadi Penggerbekan di tahun 2014 Kalau enggak salah sekitar 8 tahun lalu Dan tadi saya juga udah nanya-nanya informasi yang bener-bener akurat Ke beberapa warga teman-teman ya Nanti saya akan cerita sambil berjalan Dan saya akan tunjukin dulu ini masih pos security ya Tuh ini pos security sebelah sini Mungkin ada sebagian bangunan yang akan saya akan masukin deh Ini pos security sebelah sini ya Tuh Dan ini juga masih pos security teman-teman Dan kalau di luar sana tuh Itu klinik Satu klinik masih kepemilikan dari pimpinan pondok pesantren ini ya Tuh klinik ketika ada jemaah yang sakit Dibawa ke klinik itu Lalu dirawat di sebelah sana tuh Nanti kita ke sana Nah teman-teman Jadi Si jemaah yang sakit Itu tadi di cek dulu di klinik yang di luar Nah nanti setelah dia di cek Lalu di perawat disini Ini seperti pos-posannya Karena ini tempat perawatan tuh Satu Dua Tiga Empat Ada enam Tujuh Kalau nggak salah Tujuh ya Kita lihat dulu Ini security posnya tuh Kayak gitu ya Sudah hancur asli Dulu saya kesini masih pada bagus Masih agak sedikit utuh bangunannya Sekarang udah parah sih Kita lihat ya Dan Itu juga masih termasuk kliniknya Cuma udah hancur sih Berarti lebih dari 7, 8, 9 ya Ada 9 tempat perawatan disini Dan kita masuk ke rumah yang ini Nah rumah yang ini tuh Tempat bangunannya ini Adalah Bangunan Kembagian wakil Pimpinannya Tuh yang ini Ini bangunan wakil pimpinannya teman-teman Tadi saya udah ditunjuk-tunjukin Tempat-tempatnya Oleh warga sekitar Ini bangunan wakilnya Nanti kita coba ke pimpinannya ya Nah jadi gini teman-teman ya Di 2014 lalu Pokoknya 8 tahun lalu Entah 7 tahun lalu Itu pernah terjadi Penggerbekan di Pondok Pesantren ini Bentar Samput orang Mungkin gak daunus deh Di rumah-rumah kayak gini ya Itu pernah terjadi Penggerbekan Yang Dimana Pondok Pesantren ini Mengajarkan Aliran yang menyimpang Aliran sesat gitu Teman-teman Nah Nah jadi Mulai curiga warga Kenapa Pondok Pesantren ini Ketahuan Sebagai Pondok Pesantren sesat Karena Ketika Si warga tersebut Ikut Jemaah Jemaah Solat Ataupun Solat Jumat Mereka itu Dilarang Dilarang oleh Penjaganya Yang katanya Kalau bukan Jemaah Pondok Pesantren ini Dilarang untuk masuk gitu Nah Terus Yang kedua Ketika Mengadakan Solat Jemaah Sepondok Pesantren ini Juga mengadakan Solat Jemaah Di tempat ini Tapi Tetap Dilarang oleh Security Untuk Berjemaah Di sini Karena bukan Jemaah juga Katanya gitu Nah Dan si pimpinannya Yang lebih parahnya Dia itu Mengaku Dan menggantikan Tuhan Jadi Si pemimpinnya itu Mengaku sebagai Tuhan Dan mempercayainya Apa namanya Dan mempercayai Suruh Jemaah-jemaahnya itu Untuk mempercayai Pimpinannya itu adalah Tuhan gitu Menggantikan Nah Kalau ada nih Kalau ada Jemaah baru Dia itu Dibaiyat dulu Disumpah dulu Di depan suaminya Nah Kenapa Penuh pesantren ini Ketahuan Kaliran sesatnya Ada Satu Jemaah yang Sudah berkeluarga Suami istri Dia Murid baru gitu ya Dia Masuk ke sini Lalu dibaiyat Janji sumpah gitu Di depan suaminya Makan Ketika dia dibaiyat itu Dia Si istrinya itu Dilecehkan Tidak senonoh Oleh Beberapa Mungkin pimpinannya Entah wakilnya Pokoknya oleh Orang-orang yang Mengeksekusi Sumpahnya itu tuh Dilakukan secara Tidak pantas Si perempuannya Di depan suaminya Gitu teman-teman Nah Setelah tidak menerima Tuh si suaminya Akhirnya mereka Berdua keluar Dan melaporkan Ke Dua ormas Teman-teman Dua ormas ya Karena saya lihat Di media Di media itu Dibubarkan oleh Ormas yang ini Dan pengakuan warga Dibubarkan oleh Ormas yang ini Untuk nama ormasnya Saya tidak akan sebutin ya Untuk menjaga Pripasi Entah ormas mana Yang membubarkannya Saya kurang tahu Oke teman-teman Yang di sebelah sana Tadi itu klinik Dan yang ini Bangunan Wakil Pimpinannya Nah Oh itu tuh Itu Wakil pimpinan Sebelah sana Wakil pimpinan Pesantren ini Dan yang ini itu Rumah Pimpinannya nih Bossnya nih Entah yang ini Saya lupa Kayaknya yang ini Tadi dia nyebutin ya Yang ini nih Tempat Pimpinannya Nanti kita kesini Cek ya Dan di sebelah sana Ada asramanya Tapi kita lihat dulu deh Sebelah sini Suara ada yang lempar Apa mungkin Nakut-nakut ini Anak-anak Karena tadi banyak anak-anak Nah Ini Tempat berjamaah Solat Pengajian gitu Teman-teman Dan ini tempat seramanya Tuh kan Ngeri banget Di dalam banyak kelawar deh Saya gak akan lama-lama Untuk di dalam Ngeri juga tadi Pada terbang kelawarnya Dan juga ada tempat khusus Untuk Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Itu daun jatuh dari atas Aduh Bikin kaget Gelap banget Sias ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kok gelap ya Centernya kali ya Sayang banget nih Padahal masih siang Tapi ruangannya yang gelap Teman-teman Ini juga tempat sholat tuh Tempat imam ya Sebelah sana Assalamualaikum Nah Teman-teman Tadi kata warga Disini tuh Itu ada satu Tulisan Allah Dan Muhammad Nah Di tengahnya tuh Itu ada lingkaran Di tengahnya itu Foto pimpinannya Teman-teman Bau banget kelawar Asli ini ruangan Pada tebal-tebal lagi Kotorannya di bawah Ya udah lah Kita coba cek ya Ke rumah Atau bangunan Si pimpinan Ponek pesantren ini Dan untuk informasi Kurang lebihnya Teman-teman bisa cek aja Di berbagai media Di google Ataupun di youtube Juga masih banyak Karena Apa kejadian ini Udah masuk ke televisi juga Nah ada kabar lagi nih Saya lihat lagi di media Terus Warga juga mengakuinya Eh itu Daun jahati murab Dari tadi tuh Kayaknya mau hujan Bikin kaget asli Hari sini Hening banget Nah yang ini nih Yang ini saya kurang tahu Bangunan siapa Atau Tempat siapa Yang jelas Yang tengah ini Si pimpinannya Yang disini nih Tapi jalannya susah Nanti kita Kesini lewat belakang Nah ada yang bilang Ketika si Pondok pesantren Pimpinannya Menyukai salah satu Santri perempuannya Dia langsung Menyuruh Wakilnya Atau suruhannya Untuk membawa Ke Ruangannya Kesana Dan Entah apa yang dilakukan Dan dia dibawa Ke lantai yang kedua Mungkin Kalau saya pikir Dia melakukan Hal-hal yang Tidak baik Atau hubungan badan Gitu Teman-teman Ya Dan tadi Saya lihat Juga di Youtube Di Apa namanya Di artikel Bahkan di Youtube Yang lebih ngeri Pokoknya Pondok pesantren ini Digrebek oleh Banyak banget warga Dan Aparat kepolisian Keren banget sih Menurut saya Bisa ketahuan Gitu ya Tuh Ini pagar-pagarnya Tuh Pagar temboknya Karena memang Khas banget Cirebon Karena Cirebon itu Kerajaan ya Jadi Pakaian kayak gini tuh Untuk Apa gapura-gapura Depannya juga Masih Mencerihaskan Kerajaan Nah itu tuh Kalau yaitu Asramanya ya Kecil doang Asli Untuk asramanya Mungkin ada Sekitar 2 meter Teman-teman ya Kecil Jadi kata warga tuh Enggak Enggak layak banget Untuk para santri Santriwati Gimana Untuk tidur Di tempat-tempat Kayak gitu tuh Bahkan bukan Dari tembok Dari sebuah Kasibot GRC Teman-teman Hanya sebagian doang tuh Yang terbuat Dari bata ya Kita semperin deh Biar teman-teman jelas Nah ini Asramanya Di atas Ada lebah Tuh kan Kayak gitu Itu lebah tuh Ganggu tuh Mungkin ini kantin Atau apa ya Oh ada Kawat gitu tuh Tapi tadi Katanya ini asramanya Oh jendela Kali teman-teman ya Karena sama tuh Tuh Karena sebagian Terbuat dari bata Dan atasnya Dari GRC Kasih buat teman-teman Tuh Bahkan Gentengnya tuh Bukan pake genteng Jadi pake asbest Tuh kan Gak layak banget sih Sebenernya Diperlakukan kayak gitu Untuk sebuah Untuk Jamaah-jamaah Yang ada disini itu Jadi kayak Udah lah Yang penting bisa tidur aja Gitu mungkin ya Dia mikirnya Itu lebah di atas Ganggu tuh Takut ngejar doang Nah teman-teman Disini ada Satu sumur Masih ada airnya nih Tuh Ini masih ada Nah Bukan tapi bukan yang ini nih Ini mau ke atas Tapi saya lihat tuh Tangga yang Di ruangan Si pimpinannya itu Udah hancur Udah jebol ke bawah Tangganya udah keropos Nah Saya mau naik ke atas Cuman Takutnya ini udah gak kuat Untuk menampung beban Untuk menahan beban Takutnya gitu doang sih Saya juga pernah lihat Ada vlog malam Salah satu Konten kreator eksplor Dia Naik ke tangga yang itu Dia ambruk ke bawah Jatuh Nah saya takut gitu doang sih Ini bagian Tempat masak Oh ini ruangan yang tadi ya Ini toiletnya teman-teman Astagfirullah Itu keluar keluar Udah kayak gini doang Sempit ya toiletnya Oke Wow Nah kenapa teman-teman Disini banyak banget Pohon-pohon pisang Karena memang Lahan ini dimanfaatin oleh warga dulunya Untuk bertanam pohon pisang Cuman sekarang mungkin Males untuk mengurusnya Atau gimana Yang jelas ketika Pohon pisangnya ada buahnya Mereka langsung ambil tuh Seperti yang itu tuh Itu udah ada pisangnya Mungkin nanti bakal diambil deh Tapi Malas untuk membersihkan ininya Nah ini Bangunan Pimpinan Pembelok pesantrenya Teman-teman Eh itu ular Ular kecil tuh masuk tuh Nah katanya sih Ketika si Pimpinannya Menyukai salah satu Santri Perempuannya Dia langsung membawa Dan menyuruh Suruhannya untuk Membawanya ke atas Entah dia melakukan apa di atas Saya kurang tahu Yang jelas Perbuatan-perbuatan yang Tidak wajar lah Sama ya Konsepnya kayak gitu Tuh Ini juga sama Sama terus kayak gini Tapi Satu bangunan Untuk Sebuah Satu pimpinan itu Kecil kayak gini Ini kamar mungkin Ini juga kamar Itu suara Ada suara Ada suara cuy Ada suara Ada suara Asli Di pinggir Takut orang sih Takut Homeless gitu Cuman ini Dalam peresaan Jadi Tidak mungkin Ada homeless Yang tinggal disini Untuk di Sebuah bangunan Terbengkalai Yang berada Tengah-tengah desa Itu tidak mungkin Yang rawan Homeless Itu bangunan Terbengkalai Yang berada Di pinggir jalan Itu udah pasti Dihuni oleh Homeless Tuh Luar biasa Banget Wow Subhanallah Subhanallah Itu adalah Pada Allah Hal kayak gituan Warga Dari komentar Dari komentar-komentar Yang terpercaya Tapi Tidak semua Komentar yang Ada di youtube Itu Dia mengetahui Secara jelas Tapi Saya tadi Udah diantar Sama warga Disini Udah ditunjuk-tunjukin Dan juga Inilah keadaannya Sekarang Semoga Tidak terjadi Hal-hal Kayak gitu Kepada Anak-anak kita Semoga Warga kita Selalu Ada di jalan Yang lurus Dan selalu Ada dalam Lindungan Allah ya Amin Mungkin Cukup Teman-teman Karena saya Udah berputar Dari tadi Oke Bahkan Saya juga Udah keliling Di sekitaran Kota Cirebon Ini Untuk cari Lokasi Dan kebetulan Saya udah Pernah Plop juga Di pesantren Ini Sekarang Saya mau update Tempat ini Kayak gimana Ternyata Beda banget Perubahannya Dari dulu Dan sekarang Udah teman-teman Terima kasih Banget ya Buat kalian semua Yang udah nonton Video ini Dari awal Sampai akhir Saya Regi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye